Intro Jumpa lagi di Kata Wakil Rakyat Bersama saya Prisga Baru Sego dan Saya Ben Danio Oh iya kita kan mau pindah ibu kota Katanya gitu, dosas-dosasnya sih Cuman aku juga gak tau, jadi kalo nanya aku aku takut Salah ngomong Jadi kita ngomong sama siapa dong? Sama yang lebih tau Siapa tuh? Dari Komisi 5 ada nih Ke Wakil Rakyat Komisi 5 Eh tunggu dulu Pris Mungkin mereka butuh gitu Pris-pris tunggu dulu, aku belum pesen minum, haus-haus Minta ya Terima kasih Nah 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 Ini loh Pak Aras nih Ini tadi temen saya ngelung-ngelung macet Pak Ya kan memang macet Iya di Jakarta Terus dia pikir kayak ya bagusnya memang ya ibu kota dipindah Gitu katanya Masa Pak Saya gak bilang gitu, tapi silahkan Kalau dari Komisi 5 sendiri gimana Pak? Dengan pemindahan ibu kota itu Apakah setuju saja atau tidak? Ya jadi secara umum bahwa Kami sangat setuju pemindahan ibu kota Oh Kenapa? Karena memang Negara kita ini kan Sangat Berat sebelah Artinya Berat sebelah ini Berat ke Pulau Jawa dibanding yang keluar Setuju Setuju Ya sehingga tentu untuk Sedikit Memberikan nafas juga yang di luar sana Juga Menikmati kepadatan-kepadatan yang ada Ya kita juga menginginkan bahwa Ibu kota negara baru juga Sebaiknya kita Keluar dari Pulau Jawa Iya benar Nah yang kedua Tadi-tadi Macetnya juga kan Sudah ada MRT Sudah Ganjil genap Iya Masih juga macet Masih macet Nah coba kita Dorong keluar Sehingga kemacetan di Jakarta Sedikit bisa terurai Bisa terurai Ya Yang kedua Ya banjir di kota Jakarta juga Semakin hari juga semakin Semakin Parah Nah ini kan Tentu proses-proses Administrasi negara juga akan terganggu Hmm Nah kita Oke lah Kita bawa keluar Mudah-mudahan Permasalahan Jakarta Sedikit bisa Terbagi Terselesaikan Oh terselesaikan Kira dibagi-bagi ke orang daerah Jangan lah Dan emang setuju ke kota ya Pak? Sebenarnya sih kita Serahkan kepada Tentu Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pemerintah Untuk dimana paling tepat Dan paling pas Untuk tempatkan ibu kota Oh Ternyata dari berbagai aspek Yang di Apa namanya Di Perhatikan Dilihat Ternyata Di Kalimantan Timur Menjadi Yang paling tepat Untuk tempat ibu kota Oh Berarti udah pasti di Kalimantan Timur Iya Kalau boleh tahu Pak Update nya sekarang udah Sejauh mana Sejauh mana Ya jadi Sekarang ini Undang-undangnya Rancangan undang-undangnya Sedang diserah-serahkan Kepada DPR Insya Allah Dalam masa persidangan Yang akan datang Tentu sudah Bisa dibahas Nah sementara hari ini Ibu kota negara kita Masih berdasarkan Pada undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang ibu kota negara Yaitu Jakarta Jakarta Itu kira-kira nanti Pembangunan infrastrukturnya Seperti apa Pak Kalau boleh bocoran Iya Jadi sekarang ini kan Kalimantan Timur Infrastruktur sudah cukup Memadai untuk sementara ini Oh iya Bandara ada dua Samarinda Dan Balikpapan Balikpapan Tol Dari dua daerah ini juga Sudah Terkoneksi Tinggal bagaimana Menghubungkan ke Ibu kota negara ini Sehingga semua infrastruktur Disitu juga segera Akan diterselesaikan Oh gitu Dan sesuai dengan Penjelasan-penjelasan Yang kemarin Pernah kami dengarkan juga Bahwa Ada beberapa Kementerian-kementerian juga Tidak dipusatkan Di sana Tapi bisa di-share Ke beberapa daerah sesuai Dengan kebutuhan Oh begitu Sehingga Pembangunannya Tidak Mesti bahwa Seluruhnya Pindah ke Ibu kota Pindah ke Ibu kota negara yang baru Oh oke Tetapi tentu harus diatur Secara bertahap Iya bener Begitu Itu kira-kira targetnya Kapan Pak selesainya Pak? Mudah-mudahan Di persidangan yang akan datang ini Sudah bisa terselesaikan Dan 2022 Action untuk Pembenahan Ibu kota Negara baru Sudah bisa dimulai Gimana? Udah puas kamu Udah dijelasin nih Bakal pindah dan Jadi udah gak usah ngelunglu lagi Macet-macet Manja banget sih Tapi aku akan merindukan Kemacetan ini Nah kan Gitu Pak Manusia itu gak ada puasnya Pak Kalau anak muda Suka kalau macet Aduh Ya itu tadi kita Ngobrol-ngobrol sama Pak Arasnya Dan saya dapat ilmu baru lagi nih Saya jadi tau Tadinya saya pikir Ibu kota baru tuh kayak gimana gitu Gak langsung bangun Disiap Ternyata disiapkan Ada undang-undang dan lain sebagainya Kayak gitu Terima kasih banyak Pak Aras Atas Informasinya Ilmunya Anak muda harus banyak belajar sih Betul sekali Terima kasih banyak Kita udah datang ke ruangannya lagi Ya ampun Jadi jangan kemana-mana Setelah ini kita bakal ngobrol Dengan Wakil Rakyat yang lain Tonton terus Kata Wakil Rakyat Goal 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 Gak ngerti olahraga orang masih gocek-gocek kan udah goal Tuh lihat tuh Tuh Ayo coba tebak Oh disitu ya Mau pikir Yang baju putih kira-kira bakal undang pakai kiri kiri atau kanan tuh Bakal undang pakai kaki tengah Eh kita lupa Capa pemirsa dulu dong Masa kita langsung ngomong kita Hai Halo Kembali lagi Kata Wakil Rakyat Bersama saya Ben Daniel Dan saya Pris Kabaru Seguh Kita mau ngapain nih Pris Nonton bola Cuman ini bedanya Kita nonton bola di lapangan DPN Yoi Ini terasa sekali rumput-rumput APBN Ih bener banget Ini kayak ada yang kurang gak sih Kalau kita nonton di lapangan DPR Tapi kita tidak mengajak atau tidak melibatkan orang yang punya gedung Emang ada yang mau? Ada dong Ngobrol-ngobrol tentang olahraga tuh banyak yang mau Oh oke Nanti katanya dari komisi 10 Komisi 10 Iya Gimana? Ayo Nanti kelarinin dulu Aku harus goal dulu sih Goal dulu Goal dulu baru cabut Enggak maksudnya itu Kalau goal kita cabut Kalau gak goal gimana? Cabut juga Karena kita kerja Oh iya buka masker dulu Buka masker dulu Biar kita keliatan siapa kita sebenarnya Iya Kita punya tamu yang sangat spesial guys Iya hari ini kita gak sendiri Kita ada kedatangan Eh kita yang mendatangi Kita yang mendatangkan Gus An Im Nah mau nanya-nanya apa nih Ben? Oke pertama kita mau nanya Ya kita kan baru aja menang Thomas Cup Iya bener banget Setelah 19 tahun Setelah 19 tahun Thomas Cup Gimana caranya kita bisa mempertahankan prestasi ini Iya prestasi Di masyarakat gitu Iya Pertama-tama kita Apresiasi perjuangan teman-teman kita Iya Saudara-saudara di Thomas Cup ya Kita juga selalu mengikuti Dan juga termasuk kita aktivis Walaupun sudah umur segini saya juga Termasuk aktif ikut badminton ya Oh mantap Sudah kan Saya kita bersyukur bahwa bulu tangkis Jedak Rudy Hartono, Lim Swicking dan seterusnya Punya prestasi yang mendunia Betul sekali Maka dari itu kita harusnya optimis Cuma sekarang kita di komisi 10 ini Sedang membahas sistem keolahragaan nasional Yang memikirkan profesi olahragawan Jangan seperti sekarang ini Olahragawan yang dia punya prestasi Mungkin yang dapat penghargaan yang tingkat nasional Seperti di pon Atau di tingkat provinsi Di tingkat daerah-daerah Ketika mereka menjadi profesi sepak bola Atau profesi olahraga apapun Tidak mendapatkan perhargaan apapun Maka dari itu sudah kita bahas Itu yang bisa ya RUU SKN ini semoga Oh Orang yang aktif di seolahraga Dia semakin jelas nasibnya Iya, iya, iya Semakin jelas Apa namanya Masa depannya Iya, iya, iya Tidak seperti sekarang ini Iya, iya, benar Memang banyak olahragan olahragaan Yang punya prestasi Tapi tidak tahu kemana Maka dari itu Ini akan disusun undang-undang yang menyakut profesi olahraga Oh berarti dari komisi 10 sendiri sudah merencanakan ya Kayak gimana nasib-nasib atlet Kalau nanti misalkan udah gak jadi atlet lagi Itu yang banyak atlet yang Akhirnya Kerja serang hutan Bahkan ada yang jadi sapam dan lain-lain gitu kan Iya, iya, iya Terus tahun depan kan kita mau ASEAN Games nih Oke Ada target gak atau Apa yang mau diincar di ASEAN Misalnya dapat 50 Medali emas atau Bisa, bisa jadi Namanya target Namanya target gak apa-apa gitu Saya kira Pembina olahraga di Indonesia harus realistis ya Oh iya, balik lagi Artinya prestasi-prestasi apa Bidang-bidang olahraga bahasa yang bisa kita genjot Dan bidang apa-apa saja yang kita memang secara fisik kita kalah bersaing dengan negara lain Oke Iya, iya Ini pertanyaan terakhir nih Gus Nah, kira-kira pemerintah itu Sudah mempersiapkan atau ada alokasi dana untuk atit-atit yang sebenarnya itu berbakat Tapi dia di daerah-daerah dan belum tercium gitu bakatnya oleh pusat mungkin Mungkin ada scoutingnya atau gimana Maka dari itu di undang-undang SKN ini sedang kita Udah disiapkan di undang-undang Itu untuk memperjuangkan Kalau di dunia pendidikan ada 20% nanti di olahraga ada berapa persen Ini sedang tawar-menawar dengan Menteri Keuangan ya Oh Kalau kita target 2% tiba-tiba Menteri Keuangan yang angkat tangan nggak punya Kan perjuangkan Oh, maka itu sedang kita perjuangkan Oke Kita banyak atit-atit di daerah itu yang punya bakat Cuma belum dikelola dengan baik Iya Sering tuh kayak gitu Satu, permasalahannya Pembina-pembina olahraga Anggaran dari pemerintah daerah juga sangat minim Yang kedua, pembinaan secara berkesinambungan Ada kalanya anak prestasi waktu kecil Tapi ketika dia SMP, SMA Ini di daerah-daerah membina Akhirnya Turun Turun lagi Kecuali mereka-mereka yang memang oleh orang tuanya Dipina sendiri Iya, iya Untuk pemerintah sendiri saya lihat di daerah-daerah anggarannya sangat minim sekarang Oh Makanya sedang diperjuangkan Maka dari itu kita perjuangkan ada anggaran berapa persen untuk alokasi ya itu Wah Oke luar biasa sekali Terima kasih Gus Anim Terima kasih kesempatannya Dan info barunya rancangan undang-undang itu tadi Iya, ternyata udah disiapin Iya udah disiapin Ya kita berharap nasib-nasib atlet gak jaya cuma pas jadi atlet doang Iya, setelah mereka selesai Dapat penghargaan lagi bisa dikasih kesempatan lagi Luar biasa Iya Dan terima kasih buat yang sudah nonton Terima kasih Gus Anim Iya Sekali lagi atas kesempatannya tadi mau rapat tapi kita cutik sebentar Iya kita cekat dulu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sampai jumpa di episode berikutnya Saksikan terus Kata Wakil Rakyat Setelah